Ketika waktu mau Piala Dunia, ditawarin mau nggak jadi player escort. Terus kata kami, oke nggak apa-apa, kalau emang qualified masuk aja gitu kan. Inilah pasangan Indonesia yang anaknya digandeng Cristiano Ronaldo saat Piala Dunia 2022 ketika Portugal lawan Ghana. Nama anak yang beruntung tersebut merupakan Ibrahim Ulul Albab El Ibrahim. Seperti diketahui, Piala Dunia 2022 akan bergulir pada 20 November 2022 hingga 18 Desember 2022 di Qatar. Qatar menjadi negara timur tengah pertama yang menjadi tuan ramah di Piala Dunia 2022. Gelaran Piala Dunia 2022 diikuti 32 negara terbagi dalam 8 fase grup. Ada hal menarik dalam pertandingan Piala Dunia 2022 antara Portugal versus Ghana. Dalam laga grup H itu, bintang Selesao, Cristiano Ronaldo menggandeng player escort bernama Ulul Albab El Ibrahim yang ternyata merupakan anak Indonesia. Ternyata kabar tersebut benar dan telah dikonfirmasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Doha di Qatar. Dalam unggahan Instagram, pihak Kedutaan menyebut bahwa Ulul Albab yang juga akrab di Sapa Brow merupakan anak dari pasangan asal Indonesia. Dalam unggahan Instagram, pihak Kedutaan menyebut bahwa Ulul Albab yang juga akrab di Sapa Brow merupakan anak dari pasangan asal Indonesia. Ayah Brow merupakan pria asal Sukoharjo, sedangkan ibunya dari Madiun. Saat ini, anak Indonesia itu duduk di kelas 5 Alhor International School, Akis, atau setara dengan sekolah dasar, SD. Dia ikut ke Qatar karena kedua orang tuanya bekerja dan tinggal di sana. Lalu, bagaimana kecintaan Ulul Albab El Ibrahim? Ternyata, anak berusia 11 tahun ini memang telah menyenangi sepak bola. Saat ini bahkan dia bergabung dengan sebuah akademi di sana, menjadi pemain junior. Namun, Ibrahim tak sendiri di sana, karena ada puluhan anak asal Nusantara yang berlatih di sana. Pada pertandingan kemarin, anak Indonesia tersebut berkesempatan menjadi player escort bagi mantan penyerang Real Madrid dan Juventus yang baru saja diputus kontrak oleh Manchester United. Dalam laga Portugal versus Ghana kemarin, Cristiano Ronaldo berhasil mengemas satu gol melalui penalti di menit 65. Hasil itu membuat Selesao sementara berada di puncak klasemen grup H di atas Korea Selatan, Uruguay, dan Ghana. Tidak sewaktu-waktu, setiap waktu orang bisa, bisa mengikuti. Alhamdulillah sekali, ya mudah-mudahan baik buat semuanya, buat bro juga. Nah, kebetulan kami waktu itu sebenarnya sebelum bro ngasih tahu bahwa dia ditawarin untuk ekspor, untuk pertandingan yang mana, kami sudah beli tiket untuk nonton Brazil. Oke, ya terus belakangan karena bro ngasih tahu, pak dapetnya portugalawan Ghana yang mana, harinya sama. Ya akhirnya ibunya ngalah, tiketnya di-resale. Jadi saya tentu nonton Brazil, ibunya ngundungin anak rumah. Umarra. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton